Ini adalah tokoh-tokoh utama kita kelas 5. Ada Penny, ada Dayu, ada Siti, ada Udi, ada Melly, ada Lani, ada Ibut, dan ada Udu. Senang, semangat, sehat. Kembali bersama Sikun 72 Televisi Edukasi Indonesia. Pembelajaran yang selalu menyenangkan. Selamat mengikuti. Kelas 5, tema 4, proyek mandiri dan literasi, subtema 4. Selamat mengikuti. Pada subtema 4 ini, kegiatan bebasis proyek dan literasi, yang pertama adalah membaca pantun. Bacalah pantun berikut di depan kelas, atau di rumah, bacalah dengan suara lantak. Kemudian direkam, dalam bentuk video, dan disetor kepada gurum. Contohnya ini, ada kerobat, ditarik sapi. Sapi berjalan dengan cepat, mari gerakan tangan dan kaki, otot kuat, jantung pun sehat. Masih pada pembelajaran pertama, setelah membaca pantun tadi, berkursi, berdiskusilah, dan menulis pantun. Bentuklah, karena ini tidak bisa berkelompok, membentuk secara mandiri. Kemudian, kamu berdiskusi untuk membuat pantun, yang temanya adalah, yang pertama, badan sehat, peredaran darah lancar. Guruku selalu memberi ilmu. Kemudian yang ketiga adalah, senang bernyanyi dan menari. Setelah keempat adalah, olahraga kesukaanku. Selamat membuat pantun bertema seperti yang Bapak sebutkan tadi. Selamat mengerjakan untuk pada pembelajaran yang pertama. Untuk kegiatan yang kedua, pembelajaran kedua tema empat ini, pada subtema keempat adalah, membaca cerita atau literasi. Kamu baca cerita berikut ini yang berjudul, Dede Belajar Silat. Ini masih kelanjutan dari cerita tentang Dede Belajar Silat. Setelah kamu membaca bacaan Dede Belajar Silat dari awal hingga akhir ini, kamu buatlah rangkuman cerita di atas. Menjadi beberapa adegan, kemudian buatlah gambar cerita sesuai dengan adegan yang kamu buat tadi. Di satu lembar kertas HBS atau di satu lembar kertas buku gambar. Selamat mencoba. Untuk pembelajaran yang ketiga ini, kamu masih tetap dalam pembelajaran literasi, yaitu membaca cerita yang berjudul Kita Anemia. Selamat membaca. Ini lanjutannya tentang Kita Anemia. Ini cerita ketiga tentang Kita Anemia. Lanjutan dari yang tadi. Setelah kamu membaca cerita tentang Kita Anemia tadi, kamu boleh membentuk kelompok di sekitar lingkunganmu atau mandiri. kamu menyiapkan beberapa alat dan bahan seperti yang Bapak sebutkan di bawah ini. yang pertama bahannya adalah enam fotoplastik bekas, tiga meter selang diameter 8 mili atau sedotan kalau kamu tidak punya. kemudian dua bekas ballpoint bekas ballpoint yang digunakan jenis gel band. Ada bekasnya ya, ada pernya. Kemudian papan triplek 40 x 60 cm. kemudian dua buah kotri kecil kotri itu adalah bulatan besi yang ada di dalam kalau orang Jawa bilang kelakr gitu ya di dalam bantaran peluru kemudian sampai dua saja yang ketiga yang kia adalah pusakaret. Semenara untuk alatnya adalah pisau, katel, sodel, lem silikon rubel, serta lem albego. Langkah-langkah kerjanya bisa kamu baca sebagai berikut. Hasilnya akan seperti tertampak pada gambar ini. Jadi ini adalah gambar alur dari peredaran darah pada manusia. Jadi ada peredaran darah besar dan ada peredaran darah kecil. Ini bisa kamu lihat bentuknya, strukturnya. Bisa kamu coba di rumah untuk mempraktekan model peredaran darah pada manusia ini dengan bahan-bahan bekas yang ada di sekitarmu. Kemudian setelah itu kamu buatlah hasil percobaan tadi. Kamu coba, kemudian kamu laporkan kepada bapak. Selamat mengerjakan. Ini literasi yang keempat dalam pembelajaran empat ini berjudul kunjungan ke SLB. Ini lanjutan literasi berkunjung ke SLB. Setelah kamu meliterasi bacaan kunjungan ke SLB, maka tugasmu adalah membuat kliping. Carilah gambar atau butuh berbagi interaksi sosial dari majalah atau poran bekas. Tempelkan gambar pada kertas manila atau kertas bukambar. Berilah keterangan mengenai interaksi pada gambar tersebut. Selamat mengerjakan. Ini literasi yang kelima, yaitu bacaan tentang pelajaran berharga untuk Sony. Ini literasi lanjutannya. Setelah kamu baca literasi tentang pelajaran berharga untuk Sony, kamu menyiapkan pemajangan karyamu. Lihat kembali karya kiaramu dari pembelajaran satu sampai pembelajaran empat. Pilihlah karya yang dibuat secara video atau blog post. Kamu siapkan karya-karyamu untuk dibaca di akhir pembelajaran tema ini. Kamu foto, kamu kirim ke Google Classroom. Pembelajaran yang keenam, memajang karya dan menilai karya. Pada pembelajaran ini, siapkan karya-karyamu untuk dinilai teman. Siapkan dirimu untuk menilai karya temanmu. Buatlah kesimpulan dari penilaian temanmu. Dari setiap kesimpulan yang ditulis, setelah itu tetapkan beberapa karya untuk dibaca di dalam kelas. Berikut contoh kolom yang dapat kamu gunakan untuk melakukan penilaian karya perseorangan. Nah, yang ini untuk menilai karya hasil kelompok. Dari semua literasi yang sudah kamu baca dari pembelajaran pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya sampai ke enam ini. Kamu boleh memilih salah satu dari tema empat, subtema empat ini. Mulai pembelajaran satu sampai ke enam ini, boleh kamu pilih salah satunya saja. Sebagai tugas yang harus kamu selesaikan. Selamat mengerjakan. Jangan lupa ya, tekan subscribe Sikun72TV, kemudian tekan lonceng, dan like. Kalau bisa komen ya, karena ini dapat membantu channel ini berkembang lebih baik. Terima kasih atas subscribe-nya, sampai jumpa. Sampai jumpa.